Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sisi gelap bisnis ceramic coating. Yang pertama, ceramic coating bersifat permanen. Ini adalah informasi sesat dan tidak benar dari workshop coating yang tidak kredibel, karena hanya clear coat dan cat mobil yang bersifat permanen pada permukaan bodi mobil. Daya tahan ceramic coating asli dan berkualitas baik untuk iklim Indonesia, umumnya 1 hingga 1,5 tahun untuk 2 layer. Sedangkan clear coat mampu bertahan sekitar 5-7 tahun, dan cat utama bisa bertahan 15-20 tahun. Yang kedua, ceramic coating bikin mobil anti-baret. Ini hoax atau kebohongan yang sering diucapkan sales, kru, bahkan pemilik workshop auto-detailing kepada konsumennya, demi yang namanya cuan. Karena aplikasi ceramic coating hanya membuat mobil memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap goresan-goresan halus atau light scratch resistant, seperti proses pencucian yang kurang proper, tapi tidak membuatnya menjadi anti-baret. Ilustrasinya, untuk dua layers dapat meningkatkan daya tahan terhadap goresan ringan hingga 10%. Untuk empat layers dapat meningkatkan daya tahan terhadap goresan ringan hingga 20%. Yang ketiga, mobil baru harus di-coating. Jawabannya, boleh saja, tapi tidak harus. Baik mobil lama maupun baru bisa untuk melakukan ceramic coating, karena ceramic coating tidak hanya memberikan look yang lebih istimewa dibanding mobil baru sekalipun, namun memberikan perlindungan yang akan memperpanjang umur clear coat dan cat, sehingga tidak mudah kusam, terkontaminasi, dan mengurangi dampak dari goresan ringan. Namun, jika Anda termasuk orang yang car entusias dan paham dengan produk-produk car care dan cara perawatan mobil yang benar, serta punya cukup waktu untuk melakukan perawatan secara berkala, baik di rumah atau ke salon mobil, maka ceramic coating hanyalah sebuah pilihan, bukanlah prioritas. Yang keempat, paket coating dari showroom. Biasanya, saat kita membeli mobil baru di showroom, sales akan menawarkan paket coating. Sebaiknya, skip saja penawaran itu. Karena umumnya, kamu bisa di-charge biaya coating hingga 2 kali lipat lebih mahal dibanding price list resmi workshop coatingnya. Untuk mendapatkan harga coating yang wajar, sebaiknya bawa sendiri mobil kamu ke tempat coating yang kamu percaya. Yang kelima, ceramic coating bikin mobil anti jamur. Ceramic coating tidak membuat mobil bebas dari jamur air hujan atau air sisa cuci mobil. Tetap bisa muncul water spot pada mobil yang sudah di-coating. Tapi, proteksi hidrofobik pada ceramic coating membuat jamur asam air hujan tidak mudah menempel pada bodi mobil untuk waktu yang lebih panjang, dan menjadi lebih mudah untuk menghilangkannya dibanding sebelum di-coating. Yang keenam, ceramic coating sama dengan laminating PPF. Ini juga salah satu informasi yang sangat salah, bahkan menjadi branding dari salah satu workshop coating di negeri Wakanda ini, yang jelas gagal paham mengenai bisnisnya atau dengan sengaja berniat mengelabui calon konsumennya dengan trik marketing kotornya. Ceramic coating dan paint protection film adalah dua hal yang sangat berbeda. Ceramic coating asli berbahan baku silika kristal atau SIO2, sedangkan PPF berbahan baku termoplastik urethane. Cara pengerjaannya pun berbeda. Harganya pun jauh berbeda. Seperti kita ketahui, PPF merupakan teknologi auto paint protection tertinggi saat ini, dan ceramic coating hadir sebagai solusi alternatif yang lebih advance dibanding wax, sealant, dan polimer. Harga PPF untuk full body mobil berukuran besar seperti Alphard berkisar Rp40-60 juta, sedangkan harga ceramic coating asli untuk jenis dan ukuran mobil yang sama hanya berkisar Rp4-5 juta saja untuk 2-3 layer. Yang ketujuh, ceramic coating satu hari beres. Jika ada workshop detailing yang menawarkan coating 2-3 layer dalam satu hari beres, kamu bisa tertawa dan langsung kamu skip saja. Karena biasanya itu hanya trik marketing untuk mengelabui konsumen demi kejar omset. Biasanya yang di-apply hanya satu layer dan sudah pasti tidak melalui proses pengerjaan yang proper yang sesuai standar industri ceramic coating yang benar dan berlaku secara global. Untuk kamu ketahui, proses pekerjaan ceramic coating 2 layers sesuai standar industri yang benar, setidaknya membutuhkan waktu 2 hari. Karena sehari sebelum naik coating, mobil perlu di-prepare atau pre-coating semaksimal mungkin, melalui proses pen correction seperti polishing, detailing, dan dekontaminasi. Dan jarak aplikasi setiap layer-nya pun membutuhkan jeda sekitar 3-4 jam. Semakin banyak permasalahan pada eksterior mobil, akan semakin lama pula proses pekerjaannya. Bahkan setelah mobil selesai di-coating, masih butuh waktu untuk view liqueur 100% setidaknya 24 jam. Karena jika coating belum matang sempurna dan langsung kehujanan saat check out dari workshop, hasilnya tidak akan maksimal, bahkan ambiar. Bahkan mobil baru sekalipun tetap harus di-polishing dan detail ring-ringan sebelum naik coating, untuk membersihkan daki oksidasi yang mulai menempel dan tidak hilang dengan hanya cuci mobil. Karena saat di pabrik, mobil baru umumnya disimpan di luar ruang berhari-hari, hingga ada PO dari showroom. So, mobil bisa kehujanan kapan saja, kena pupurung, getah, yang bercampur dengan debu. Dan selama di showroom pun, umumnya mobil juga diparkir di luar ruang, apalagi jika mobil baru sudah beberapa kali turun ke jalan, sudah pasti mulai terpapar oleh polusi emisi gas buang dan asam air hujan jika kehujanan. Yang ke delapan, garansi, tapi bayar. Penyedia jasa ceramic coating biasanya menyarankan untuk perawatan ceramic coating per 6 bulan, namun umumnya berbayar di kisaran 400-600 ribu. Ini sebenarnya trik upselling dari workshop coating, katanya bergaransi, tapi perawatannya kok bayar? Jadi, pastikan kamu mendapatkan garansi perawatan ceramic coating gratis yang sudah satu paket dengan harga awal yang dibayarkan. Minimal satu kali perawatan gratis. Atau jika kamu malas kembali ke workshop coatingnya, kamu bisa perawatan sendiri di rumah, karena caranya cukup mudah, asalkan kamu mau belajar dan meluangkan waktu. Kamu bisa cek video aku mengenai cara perawatan mobil yang sudah di coating. Yang ke sembilan, modus coating abal-abal. Pen coating mobil berdasarkan kelasnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. So, hati-hati jangan sampai terkecoh ya. Maksud hati ingin ceramic coating, tapi yang didapat jenis coating yang kastanya lebih rendah, yang harga bahan bakunya jauh lebih murah, namun dijual seharga ceramic coating. Yang kualitas look, protection, dan durability-nya jelas tidak sebagus ceramic coating asli. Jadi sebaiknya kamu lakukan riset sederhana dulu sebelum memutuskan ceramic coating di satu tempat, untuk memastikan jenis, keaslian produk, dan siapa pabrikannya. Yang ke sepuluh, ceramic coating bikin malas cuci mobil. Ceramic coating memang membuat mobil tidak mudah kotor oleh lumpur jalanan, terutama setelah hujan. Juga membuat water spot tidak mudah menempel pada bodi mobil. Sehingga muncul pemikiran dan kebiasaan yang salah, kalau mobil yang sudah di coating bisa dicuci kapan-kapan dan suka-suka. Justru ini akan membuat coating cepat terkontaminasi dan teroksidasi, hingga butuh treatment sebelum waktunya. Mobil yang sudah diserami coating, tetap butuh perawatan secara reguler, minimal dengan mencuci mobil secara rutin, dengan shampoo yang aman untuk wax dan coating. setidaknya satu kali dalam seminggu. Thanks for watching and happy detailing!